Bertaubat, salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rubai Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka, off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol write 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rosul Aku telah berwudu Kembali kita lanjutkan Bahasan seputar Fikih Perkenaan dengan hubungan biologis atau hubungan suami-istri Terakhir kita bahas tentang Bentuk-bentuk hubungan biologis yang haram Yang pertama adalah zina Kemudian yang kedua adalah homoseksual Perkenaan dengan homoseksual atau lewat Kita masuk pada pembahasan tentang Hukubatul lewati Hukuman karena kejahatan kelamin berupa homoseksual Para ulama Fikih berselisih pendapat tentang Hukuman orang yang Berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabilot Detailnya ada Enam pendapat Yang pertama adalah Resminya Madhab Syafi'iyah dan Hanabilah Dan ini pendapat Imam Abu Yusuf Muhammad Ibn Hassan Sufian Thawri, Awza'i dan Abu Thawr Bahasanya hukuman Untuk pelaku homoseksual Baik yang seterusnya sebagai subjek ataupun objek Itu seperti zina Jika sudah menikah maka dirajam Jika belum menikah maka dicambuk Dan ini adalah pendapat Al-Hassan al-Basri Syed ibn Musayyib Qutada Ibrahim al-Nakhai Atta bin Abi Robah Dan ini pendapat yang diratkan dari Sahabat Nabi Abdullah ibn Az-Zubayr Radula'anhumah Mereka berdala dengan hadis yang diatkan dari Abu Musa al-Asari Radula'anhu Nabi SAW bersabda Jika ada laki-laki yang mendatangi laki-laki Maka keduanya adalah pezina Dikeluarkan oleh Bayhaki dalam sunannya Namun Bayhaki Menilai bahasanya Ini adalah Mungkarun Bihad al-Isnadi Rikasnya hadisnya Daif sekali Kemudian pertimbangan yang lainnya adalah Karena ini adalah hubungan biologis Yang terjadi Di tempat yang memang Diinginkan oleh Tabiat manusia Namun dilarang oleh syariat Maka wajib melekat padanya Hukuman had Dikiaskan dengan Jalan depan perempuan Bahkan Pelaku homo itu lebih berhak untuk mendapatkan hukuman had Karena orang yang melakukan hubungan Karena homoseksual Berarti memasukkan dakar ke anus Maka dia mendatangi satu tempat Yang tidak boleh didatangi Behalin sama sekali Lain halnya dengan hubungan biologis di jalan depan Maka dia boleh dalam sebagian keadaan Imam Musyafi'i dan Para ulama Ahanabila menegaskan Bahasanya Kalau tidak muhson Belum pernah menikah Kemudian melakukan Homoseksual Maka dicambuk Kemudian diasingkan Selama satu tahun Sebagai manazina Pendapat yang kedua Pendapat Imam Abu Hanifah Ahmad Ibn Abi Sulaiman Dan Al-Hakam Mengatakan tidak ada hukuman had Untuk pelaku homo Akan tetapi Terdapat padanya hukuman takzir Bentuk takzirnya Adalah Dibiarkan di dalam penjara Sampai mati Atau sungguh-sungguh bertobat Dan seandainya Seorang itu terbiasa Melakukan Homoseksual Atau berulang-ulang Melakukan hubungan homo Maka penguasa Boleh menjatuhkan hukuman mati Dikali yang kedua Diketahuan yang kedua Hukumannya bisa hukuman mati Baik dia muhson Atau sudah menikah Atau belum menikah Kemudian pendapat yang ketiga Adalah pendapat Malikiyah Yang mengatakan bahasanya Hukuman untuk Kejahatan seksual Homoseksual Adalah Adalah hukuman Dirajam Dilempari dengan batu Sampai mati Baik dia sudah menikah Atau belum menikah Dan rajam ini berlaku Untuk subjek Ataupun objek Baik sudah menikah Atau belum menikah Dan ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab Ibn Abbas Jabir Ibn Zaid Ubaidillah Ibn Amr Zuhri Ibn Habib Rabia Ishaq bin Rahuya Ini adalah salah satu Pendapat di kalangan Syafi'iyah Dan salah satu pendapat Imam Ahmad Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Yang bersifat umum Man wajatumu Ya'amalu amala Kaumilutin Faktulu Al-Failah Wal-Maf'ulabihi Ya jika Siapa yang kalian Siapa saja yang kalian Jumpai Berbuat sebagaimana Perbuatan kaum Nabi Lut Maka jatuhkalah Hukuman mati Untuknya Baik dia subjek Ataupun objek Disini dikeluarkan oleh Atir Midhi Dan yang lain Alasan logisnya Karena tindakan Homoseksual adalah Memasukkan Pada Farji Manusia Dan maksud Dari hal ini adalah Mencari Kenikmatan Umumnya Demikian Maka statusnya Seperti jalan depan Fakana Rajumu Muta'al 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 Maka hukuman Raja Melekat padanya Kemudian Hukuman Untuk pezina Untuk perbuatan zina Hanyalah diletakkan Dan dibuat Dalam rangka Membuat jerah Dan jerah Supaya Manusia Tidak melakukan Hal yang semisal Dalam keadaan Kita jumpai Tabiat manusia Condong Untuk mencari Kenikmatan Kita jumpai Tabiat banyak orang Yang sudah terjemur Selama homoseksual Mencari Kenikmatan Dengan Melakukan hal ini Sebagaimana Kecondongan Manusia Dan lelaki Normal Kepada Jalan depan Perempuan Karena itu Wajib Melekat padanya Hukuman Hubungan yang membuat jerah Sebagaimana Hubungan yang membuat jerah Gara-gara Hubungan biologis Di jalan depan Bahkan Homoseksual Itu lebih jelek Dan Lebih keterlaluan Oleh karena itu Tidak disaratkan Dalam homoseksual Tidak disaratkan Pelakunya sudah Menikah Untuk mendapatkan Hukuman mati Tidak Tidak Sebagaimana Zina Hukuman mati Itu rajam Itu berlaku Kalau sudah Menikah Kemudian Pendapat yang keempat Salah satu Pendapat Alimah Musyafi'i Salah satu Pendapat Alimah Musyafi'i Dan Ishak bin Rahuya Pelaku homoseksual Itu mendapatkan Hukuman mati Bisaifi Dengan Dipenggal Dengan pedang Sebagaimana Orang yang murtad Baik dia sudah Menikah Atau belum Menikah Ini adalah pendapat Sahabat Nabi Ibn Abbas Ali bin Abi Talib Abu Bakar Asiddiq Abdullah bin Zubair Kemudian Di kalangan Tabi'in Adalah pendapat Syabbi Zuhri Jabir bin Zaid Rabbi Ahi bin Malik Bahkan Ibnu Musyib Mengatakan Innahada Sunnatun Madiyah Bahasa yang Hukuman semacam ini Adalah sunnah Yang sudah Berjalan Kemudian Pendapat Yang kelima Pendapat Yang kelima Pelaku homoseksual Baik dia statusnya Subjek Ataupun Objek Itu dibakar Dengan api Pendapat Ini diriakan Dari Abu Bakar Asiddiq Dan Abdullah Bin Zubair Diliakan oleh Sofran Ibn Sulaim Dari Khalid Ibn Walid Dia menjumpai Di sebagian Kampung Arab Seorang yang Seorang laki-laki Yang dinikahi Sebagaimana Perempuan dinikahi Atau dikumpuli Sebagaimana Perempuan dikumpuli Akhirnya Khalid Ibn Walid Berkirim surat Pada Abu Bakar Dan minta saran Kepada Lantas Abu Bakar Minta saran Pada para sahabat Tentang kasus ini Maka Ali adalah Orang yang Paling keras Komentarnya Ali mengatakan Tidak ada yang Melakukan Perbuatan ini Yaitu Homoseksual Kecuali Satu bangsa Saja Dari sekian Banyak bangsa Di dunia ini Dan kalian Mengetahui Apa yang Tindakan Yang Allah Lakukan Bada Bangsa Tersebut Maka Kata Ali Maka Aku berpendapat Bahasanya Pelaku Homoseksual Itu dibakar Pake atpi Maka Abu Bakar Pun mengirim Surat Kepada Khalid Isinya demikian Lantas Khalid pun Mengeksekusi Orang yang Dijumpai Tersebut Dengan Membakarnya Ibn Al-Qayyim Menukil dari Sebagian Ulama bermadhab Hanbali Lawra'a Li'imamu Tahriq Al-Lutiyu Falahu Dhalik Seandainya Penguasa itu Berpandangan Untuk memberikan Hukuman mati Berupa Dibakar Maka Boleh Baginya Demikian Kemudian Pendapat yang Terakhir Pendapat yang Keenam Pelaku Homoseksual Itu Yuhla A'lal Amakin Dibawa ke Tempat yang Paling tinggi Yang ada Gedung yang Paling tinggi Yang ada Di daerah Tersebut Kemudian Dilemparkan Dalam keadaan Terbalik Kepala Dibawa Nanti Setelah itu Diikuti dengan Dilempari Batu Sebagaimana Hukuman Yang Allah Timpakan Kepada Kaum Nabi Lut Ini Ada Pendapat yang Diratkan Dari Ibnu Abbas Ringkasnya Hukuman Untuk Pelaku Homoseksual Itu adalah Hukuman Mati Terlepas Dari Pendapat yang Keenam Dilemparkan Dari Tempat Yang Tinggi Pendapat Kelima Dibakar 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 Dengan Api Atau Ditebas Dengan Pedang Sebagaimana Pendapat Keempat Atau Dirajam Maka Yang Jelas Hukuman Untuk Pelaku Homoseksual Adalah Hukuman Mati Kemudian Kejahatan Kelamin Yang Selanjutnya Yang Ketiga Adalah Mengumpuli Istri Sendiri Namun Tidak Di Jalan Depan Namun Malah Memilih Anus Atau Jalan Belakang Analseksual Kemayitas Para Ulama Dari Kalangan Hanafiya Syafi'iyah Malikiyah Dan Nabilah Setah Yang Lainnya Berpendapat Haramnya Mengumpuli Istri Pada Anus Ini Pendapat Dari Ali Abu Darda Ibn Abbas Ibn Umar Dan Abu Rai Radul Anhu Ini Pendapat Sa'id Ibn Musayyib Abu Bakar Ibn Abdirrahman Mujahid Ikrimah Taus Dan Al-Tawri Al-Mawarti Mengatakan Inilah Pendapat Yang Dianuk Para Sahabat Dan Mayitas Para Ulama Tabi'in Dan Para Ulama Fikih Ibn Uqayyum Mengatakan Wata'ullah Halil Latifid Duburi Mengumpuli Istri Sendiri Namun Dianusnya Satu Hal Yang Tidak Pernah Dimubahkan Oleh Lisan Satupun Nabi Dan Sejumlah Ulama Fikih Telah Menegaskan Bahasanya Analseksual Itu Min Kabair Al-Ithmi Wal Fawahisi Termasuk Dosa Besar Dan Perbuatan Yang Sang Keci Diantaranya Ditegaskan Ibn Nuhas Ibn Hajar Al-Haytami Dan Ibn Al-Qayyim Ibn Nuhas Madabnya Maliki Haytami Syafi'i Ibn Al-Qayyim Madabnya Hanbali Namun Meskipun Dosa Besar Tidak Ada Hukumannya Wadha Pal Fukuha Para Ulama Fikih Berpendapat Tidak Wajibnya Hukuman Hat Dalam Kasus Ini Kenapa Karena Status Istri Adalah Sasaran Bersenang Senang Secara Biologi Sebagai Suaminya Sehingga Ini Menjadi Bisa Menjadi Subahat Atau sebagai Dalih Untuk Menjaga Hukuman Baginya Meskipun Tidak Ada Hukuman Jika Diketahui Maka Wajib Adanya Hukuman Ta'zir Menurut Manitas Para Ulama Yaitu Hukuman Tertentu Yang Ditetapkan Oleh Pihak Pengadilan Dalam Rangka Untuk Membuat Jerak Ibn Temir Rahim Allah Ta'ala Mengatakan Siapa Yang Menyetubui Istrinya Dan Istrinya Mau Distubui Pada Lubang Anus Maka Keduanya Wajib Dihukum Atas Perbuatannya Tersebut Hukum Batan Ta'zir Riatan Dengan Hukuman Ta'zir Yang Membuatnya Jerak Jika Keduanya Tidak Berhenti Maka Keduanya Dipisahkan Sebagaimana Dipisahkan Antara Pelaku Zina Dengan Dan Dan Pasangannya Dilihatkan Imam Malik Bahasanya Ada Polisi Kota Madinah Bertanya Pada Imam Malik Tentang Seorang Suami Rufi' Ilahi Yang Dilaporkan Ke Polisi Karena Dia Mendatang Istrinya Pada Lubang Anus Maka Jawaban Imam Malik Kepada Polisi Kepala Polisi Kota Madinah Aku Berpandangan Agar Engkau Memberikan Hukuman Yang Menyakitkan Untuknya Fain Ata'ila Dhalik Jika Kau Sampai Dua Kali Melakukan Anal Sek Fafariq Bainahuma Pisahkan Keduanya Pisahkan Keduanya Diberi Hukuman Cerai Kemudian Dibubarkan Pernikahannya Nah Para ulama Fikir Berdalil Untuk Haramnya Melakukan Perbuatan Ini Yaitu Mendatangi Istri Pada Anus Dan Bahasanya Ini Adalah Dosa Besar Dalilnya Adalah Al-Mangkul Al-Quran Dan Hadis Ditambah Makul Logika Ada Dalil Dari Mangkul Dari Al-Quran Dan Hadis Diantaranya Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Menyetubui Istri Yang Dalam Kondisi Haid Atau Menyetubui Istri Pada Lubang Anus Atau Mendatangi Dukun Maka Sungguh Dia Telah Kafir Dengan Wah Yang 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 Terunkan Pada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Riyad Yang Lain Dia Sungguh Telah Berlepas Diri Dari Apa Yang Allah Terunkan Pada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dari Abu Waira Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Terlaknatlah Seorang Laki Laki Yang Mendatangi Isterinya Pada Lubang Anus Demikian Terdapat Dari Yang Mendatangi Sesama Laki Laki Atau Mendatangi Isterinya Namun Dilubang Anus Dari Huzayma Ibn Thabid Huzayma Itu Nama Yang Ada Di Kalangan Para Sahabat Dan Dia Nama Sahabat Laki Laki Bukan Sahabat Perempuan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabdas Allah Tidak Malum Menyampaikan Kebenaran Nabi Katakan Tiga Kali Kemudian Nabi Katakan Janganlah Kalian Mendatangi Istri Pada Duburnya Ada Pendalil Berupakal Sehat Karena Ini Mendatangi Anus Mendatangi Dubur Maka Wajib Hukumnya Haram Sebagaimana Humu Ibn Al-Qaim Rahim Allah Mengatakan Dubur Itu Tidak Allah Siapkan Untuk Aktivitas Ini Tidak Diciptakan Untuk Itu Karena Yang Allah Ciptakan Untuk Aktivitas Ini Hanyalah Jalan Depan Maka Orang Yang Menyimpang Dari Tempat Yang Benar Kemudian Memilih Lubang Anus Maka Dia Adalah Orang Yang Keluar Dari Hikmah Allah Dan Syariat Dua Duanya Dia Keluar Dari Hal Ini Kemudian Pertimbangan Yang Lain Dubur Itu Adalah Tempat Keluarnya Kotoran Maka Wajib Haram Mengumpuli Di Dubur Sebagaimana Haid Bahkan Analsek Itu Lebih Utama Untuk Mendapatkan Hukum Haram Karena Kotoran Kotoran Pada Haid Itu Kasustik Kalau Musimnya Datang Datang Sedangkan Kotoran Pada Anus Itu Adalah Sesuatu Yang Melekat Dan Selalu Membersamai Anus Ibn Ibn Hadz Al-Maliki Mengatakan Para Ulama Gami Para Ulama Malikiyah Mengatakan Jika Hubungan Biologis Di Jalan Depan Itu Terlarang Atau Dilarang Pada Saat Haid Dikarenakan Kotor Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Yis'aluna Ka'anil Mahid Kul Wa'adha Fatazilun Nisa'afil Mahid Katakan Bahasanya Darah Haid Itu Kotor Wa'iyah Dan Haid Itu Cuma Beberapa Hari Yang Sebentar Dari Satu Bulan Maka Apa Pendapatmu Tentang Satu Tempat Yang Najis Itu Tidak Pernah Meninggalkannya Yang Najisnya Kotoran Kotoran Manusia Itu Asyadu Minda Mil Hayati Itu Lebih Jelek Daripada Najisnya Darah Haid Kemudian Pertimbangan Yang Lain Istri Itu Punya Hak Yang Wajib Ditenikan Suami Untuk Dikumpuli Di Jalan Depannya Maka Mengumpuli Istri Namun Di Anus Dan Di Pantat Itu Menghilangkan Hak Istri Dan Tidak Menunaikan Hajat Biologis Istri Dan Tidaklah Mewujudkan Maksud Baliyadur Bahkan Membahayakan Istri Karena Ini Menggerakkan Pembangkit Sahwat Istri Namun Dia Tidak Mendapatkan Hajatnya Kemudian Dan Karena Hal Ini Hal Ini Haram Karena Dia Tercakup Dalam Firman Allah Ta'ala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mengharamkan Segala Hal Yang Jelek Al-Qarafi Al-Maliki Mengatakan Seorang Itu Melumuri Diri Dengan Kotoran Manusia Minat Dubur Yang Didapatkan Di Anus Maka Ini Min Akhbas Il-Khubait Dalam Perbuatan Jelek Yang Paling Jelek Tidak Ada Laki-Laki Ataupun Perempuan Yang Menyukai Hal Ini Yaitu Anal Seks Kecuali Jiwa-jiwa Yang Busuk Khusi Satu Tabai Jelek Tapi Atnya Bahimatul Akhlaqi Akhlaq Akhlaq Binata Sedangkan Jiwa-jiwa Yang Mulia Itu Menjauhi Hal Semacam Ini Kemudian Diriwayatkan Ada Sejumlah Ulama Yang Membolehkan Namun Ini Pendapat Yang Sangat-sangat Tidak Tepat Karena Alasan Yang Demikan Gamblang Yang Disampaikan Yang Tadi Telah Kita Bajakan Tentang Haram Hubungan Biologis Di Dubur Atau Di Lubang Anus Di Halaman 29 Tentang Asar Dari Ibnu Umar Ada Pun Riwayat Yang Diriwayatkan Dari Ibn Umar Radul Anhumah Yang Membolehkan Mendatangi Istri Di Lubang Anus Maka Telah Sahih Dari Ibn Umar Diriwayat Yang Lain Belia Mengharamkannya Dan Belia Mengatakan Dalam Rit Yang Sahih Tersebut Adakah Seorang Muslim Yang Melakukan Analseksual Demikian Juga Anak Belia Yaitu Salim Bin Abdullah bin Umar Mengingkari Adanya Pendapat Boleh Analseks Menjadi Pendapat Ayahnya Adapun Yang Diriwayatkan Dari Nafi Tentang Bolehnya Analseksual Maka Telah Falid Dari Nafi Pendapat Yang Menyelisihinya Dalam Rit Yang Diriwayatkan Oleh Nasai Dari Nafi Nafi Mengatakan Mereka Bikin Fitnah Atas Namaku Bahwa Manusih Balim Malikin Ada pun Pendapat Yang Dinisbatkan Kepada Imam Malik Ada yang Mengatakan Bahasanya Imam Malik Membolehkan Analseksual Maka Telah Falid Dari Imam Malik Kebalikan Hal itu Dimana Imam Malik Berkata Kepada Inum Wahab Dan Ali Bin Ziyad Tadkala Keduanya Mengkabarkan Ada Sejumlah Orang Di Mesir Yang Pada Bisik-bisik Mengatakan Anuh Tentang Imam Malik Kali Imam Malik Membolehkan Analseksual Maka Beliau Tidak Menyukai Hal tersebut Dan Segera Mendustakan Orang Yang Mengatakan Demikian Fakal Imam Malik Mengatakan Mereka Memfitnahku Pohong Atas Namaku Itu Pohong Atas Namaku Itu Pohong Atas Namaku Mereka Mengatakan Bukan Bukankah Kalian Orang Arab Bukankah Allah Telah Berfirman Isterimu Adalah Sawah Ladangmu Wahada Tidak Yang Namanya Salah Ladang Kecuali Di Tempat Tumbuhnya Benih Yaitu Jalan Depan Ya Maka Penispatan Kepada Ibnu Umar Itu Tidak Benar Penispatan Kepada Imam Malik Juga Tidak Benar Dan Disini Kita Jumpai Ya Ternyata Hoax Dengan Mencatat Nama Nama Toko Besar Itu Sudah Ada Sejak Zaman Dulu Imam Malik Mendapatkan Fitnah Yaitu Berita Hoax Kalimah Malik Berpendapat Membolehkan Anal Sek Demikian Juga Tadi Salim Dikatakan Demikian Padahal Ini Satu Hal Yang Tidak Benar Lebih Dalik Dengan Itu Valit Dan Itu Adalah Valit Dengan Hadis Hadis Yang Sahih Yang Tegas Mengharumkan Mendatangi Istri Di Di Analnya Di Lubang Anus Nya Kemudian Kejahatan Seksual Yang Keempat Kejahatan Seksual Yang Keempat Menyetubuhi Wanita Yang Bukan Istri Namun Di Anus Tidak Ada Perselisian Diantar Pak Ulama Fikir Tentang Haram Mengumpuli Perempuan Yang Bukan Istri Pada Anus Dan Itu Adalah Termasuk Dusa Besar Dan Kesalahan Yang Besar Karena Hadis Yang Dihatkan Dari Nabi Mengatakan Allah Tidak Lama Memandang Seorang Laki Laki Yang Mendatangi Sesama Laki Laki Atau Mendatangi Perempuan Di Duburnya Jadi Perempuan Tersebut Perempuan Bukan Istrinya Sudah Bukan Istri Di Dubur Lagi Dan Dihatkan Dari Nabi 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 Mengatakan Terlak Orang Yang Mendatangi Perempuan Nabi Katakan Cuma Perempuan Baik Istri Ataupun Bukan Istri Namun Pada Lubang Anus Nabi Kemudian Maka Kalau Haram Itu Disepakati Cuma Para Ulama Fikir Berselisih Pendapat Hukuman Orang Yang Melakukan Perbuatan Jelek Semacam Ini Tidak Zina Kemaluan Namun Zinanya Zinal Ini Anus Maka Ada Empat Pendapat Yang Pertama Pendapat Malikiyah Hanawila Syafi'iyah Dalam Resminya Madhab Syafi'i Ada Padanya Hukuman Had Zina Karena Dia Semakna Dengan Zina Karena Disini Terdapat Melampiaskan Sawat Biologis Di Tempat Dan Di Lubang Yang Disukai Pendapat Yang Kedua Pendapat Imam Abu Hanifah Syafi'i Dalam Salah Satu Pendapat Yaitu Tidak Wajibnya Hukuman Hat Untuk Orang Yang Mengumpuli Perempuan Asin Nabi Iyah Pada Lubang Anus Karena Ini Bukan Zina Nah Terang Ditimbang Perbedaan Para Sahabat Perbedaan Pendapat Diantar Para Sahabat Tentang Dampak Dari Mengumpuli Lubang Anus Semacam Dalam Homoseksual Apakah Kumanya Dibakar Pake Api Diancurkan Tembok Untuk Menimpa Dirinya Atauk Dibalik Dari Tempat Yang Tinggi Kemudian Ditatangi Batu Dan Yang Lainnya Ditambah Ini Bukalah Zina Ini Tidak Dianggap Zina Menurut Pendapat Yang Kedua Kemudian Pendapat Yang Ketiga Pendapat Kodi Abu Hassan Dari Kalangan Malikiyah Hukumnya Sebagaimana Hukuman Humu Dua-duanya Dirajam Baik Moson Ataupun Tidak Mohson Ibn Akilah Hanbali Mengatakan Dia Mendapatkan Hukuman Hat Hat Karena Hubungan Biologis Yaitu Hukuman Mati Apapun Keadaannya Tanpa Memberikan Rinjian Kemudian Pendapat Yang Keempat Pendapat Sebagian Ulama Syafi'iyah Yang Mengatakan Wajib Adanya Hukuman Mati Dengan Pedang Sebagai Hukuman Hat Seperti Orang Murtad Baik Dia Belum Menikah Ataupun Sudah Menikah Maka Di Pendapat Pertama Bisa Kita Lihat Pendapat Jumhur Malikiyah Nabi Syafi'iyah Ada Hukuman Hat Sebagaimana Hukuman Untuk Perbuatan Zina Karena Dianggap Semisal Dengan Zina Nah Itu Kejahatan Seksual Yang Keempat Kemudian Kejahatan Seksual Yang Kelima Adalah Menyetubui Orang Yang Sudah Mati Menyetubui Perempuan Yang Sudah Mati Tidak Ada Perselesaian Diantara Parulam Fikir Tentang Haram Menyetubui Mayit Baik Ketika Hidupnya Itu Statusnya Istri Ataukah Bukan Siapa Siapanya Dan Ibn Hacar Menilai Perbuatannya Termasuk Dusa Besar Dan Perbuatannya Kecik Cuma Parulam Fikir Berselisih Pendapat Tentang Hukuman Bagi Pelakunya Ada Dua Pendapat Yang pertama Pendapat Hanafiya Dan Syafiya Dalam Pendapat Yang paling Kuat Tidak Wajib Adanya Hukuman Hat Bagi Orang Menyetubui Mayit Karena Menyetubui Mayit Seperti Tidak Menyetubui Dan Karena Ini Adalah Menyetubui Satu Hal Yang Tidak Disukai Bahkan Satu Hal Yang Menjijikan Bagi Tabiat Manusia Yang Normal Namun Wajib Dibir Hukuman Ta'zir Yang Membuat Jerak Terhadap Pelaku Perbuatan Keji Ini Hanabilah Mengatakan Hukuman Ta'zir Harus Keras Pendapat Yang kedua Malikiyah Dalam Pendapat Yang terkenal Syafiiyah Di pendapat Yang tidak Asah Sebagai Hanabilah Itu Wajibnya Hukuman Hat Baginya Ini pendapat Aw Aw Zai Insyaallah Pendapat Yang Lebih Tepat Pendapat Yang Pertama Ini Tidak Ada Hukuman Hat Namun Ada Hukuman Ta'zir Dan ta'zir Harus ta'zir Yang Keras Kemudian Berpindah Ke alaman 32 Ini Adalah Wat'ul Bahimati Di antara Kejahatan Seksual Adalah Berhubungan Badan Dengan Binatang Kita Jumpai Ada katanya Hubungan Biologis Sama Anjing Pribadinya Atau Hewan Kesayangannya Nah Ini Masuk Dalam Pembahasan Ini Parulama Fikir Sepakat Haramnya Mencubui Binatang Karena Dia Termasuk Keumuhan Firman Allah Ta'ala Perintah Untuk Menjaga Kemaluan Kemudian Dikarenakan Hadis yang dikatkan Abu Rahir Radul Anu Dari Nabi Sallallahu Assalam Nabi Mengatakan Empat Orang Jadilah Mereka Dalam Murka Allah Di Waktu Pagi Mereka Mendapatkan Murka Allah Di Waktu Sori Mereka Mendapatkan Murka Allah Kemudian Bila Sebutkan Satu Per Satu Di Antaranya Orang Yang Mendatangi Binatang Ditambah Hadis yang dikatkan Abu Rahir Radul Anu Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Menyampaikan Mal'unun Man Atas Shai'an Minal Baha'imi Sungguh Terlaknat Orang Yang Menyatubui Dan Mendatangi Hewan Al-Fakhru Razi Mengatakan Ajma'atil Umatu Ala Hormati Ityanil Baha'im Para Ulama Islam Umat Islam Sepakat Haramnya Mendatangi Binatang Dan Sejumlah Ulama Fikir Menegaskan Kalau itu Adalah Dosa Besar Dan Termasuk Perbuatan Yang Keji Cuma Para Ulama Fikir Berselisih Pendapat Tentang Hukuman Bagi Orang Yang Mengumpuli Binatang Pendapat Pertama Pendapat Imam Musyafi Dan Imam Ahmad Di Salah Pendapat Keduanya Dia Mendapatkan Hukuman Sebagaimana Hukuman Zina Cambuk Jika Sudah Menikah Atau Rajam Jika Sudah Menikah Dan Cambuk Jika Belum Menikah Kemudian Yang Kedua Pendapat Yang Salah Satu Pendapat Imam Ahmad Salah Satu Pendapat Syafi'i Yaitu Hukuman Mati Apapun Keadaannya Sudah Menikah Atau Belum Menikah Pendapat Zuhri Yaitu Orang Tersebut Berat Mendapatkan Hukuman Yang Paling Ringan Dari Dua Jenis Kemungkinan Hukuman Yaitu Kalau Posisinya Mohson Atau Posisi Tidak Mohson Artinya Kalau Belum Menikah Maka Dijambuk 100 Kali Maka Dijambuk Baik Gadis Ataupun Janda Masing-masing Dijambuk 100 Kali Kemudian Yang Keempat Jumur Ulama Fikir Dari Hanafiyah Syafi'iyah Dalam Pendapat Al-Azhar Malikiyah Hanabilah Menurut Al-Madhab Tidak Wajibnya Hukuman Had Karena Menyetubuhi Hewan Namun Wajib Mendapatkan Hukuman Ta'zir Hanafiyah Mengatakan Ilil Imam Penguasa Boleh Menjatuhkan Hukuman Mati Jika Orang Tersebut Terbiasa Melakukan Hal Itu Dan Inilah Pendapat Yang Lai Untuk Difatwakan Kemudian Wahta Jal Jumhur Jumhur Ulama Berpendapat Tidak Wajibnya Hukuman Had Gara Gara Hal Ini Karena Dia Telah Melakukan Perbuatannya Mungkar Dan Tidak Ada Perselisihan Di Antara Satupun Para Imam Tentang Tidak Halal Mendatang Hewan Sama Sekali Maka Orang Melakukan Tersebut Melakukan Kemungkaran Dan Rasul Sallallahu Assalam Memerintahkan Untuk Membuah Kemungkaran Dengan Tangan Sehingga Ada Hukuman Ta'zir Demikian Yang kita kasih Sembatan Malam hari ini Sepertar Beberapa Kejahatan Kelamin Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Melindungi Kita Dari Segala Macam Dusa Dan Kemaksiatan Wassalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin